Kenapa gue memutuskan untuk memilih dia, ya gue ngeliat dia bener-bener, apa ya, tulus. Gue gitu, jadi gue sempet yang kayak, aduh, susah banget ya gue buat ngejalanin hubungan ini, kayak gue sempet gak mau lanjutin. Jangan kasih titik, kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma Season 2, di mana program Titik Koma ini adalah sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga mudah untuk Indonesia. Apa itu program Titik Koma? Titik Koma adalah sebuah program di mana nantinya teman-teman akan melihat kisah dari teman-teman kita, di mana mereka pernah mengalami fase titik dalam kehidupannya, mereka mau menyerah, gak ada pengharapan. Tapi ternyata fase titik dalam kehidupannya mereka, Tuhan masih kasih koma. Dan program Titik Koma ini teman-teman bisa saksikan melalui PTV Transvision Channel 778 dan juga live streaming di www.pijar.tv. Setiap hari Senin, pukul 10 pagi WIB dan juga jam 8 malam WIB. Dan juga teman-teman bisa saksikan program ini setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 3 WIB. Program Titik Koma ini juga teman-teman bisa saksikan melalui channel Youtube dari Muda TV setiap hari Kamis jam 6 sore WIB. Dan berhubung bulan Februari, ya kalau orang bilang bulan cinta-cintaan. Nah, Titik Koma juga mengadakan program khusus percintaan ya selama bulan Februari. Dan hari ini tentunya saya Riko Karangetang tidak sendirian. Ya walaupun status saya masih sendirian, tapi saya gak mau sendirian di momen ini ya. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial, mereka menjalin kasih, mereka berpacaran. Dan langsung saja kita perkenalkan ada Adrianus Yuda dan juga... Yvonne garisya Audrey. Oke, kita akhiri sesi kita dengan belum. Oke, ada Yuda dan juga Yvonne. Kalian ngapain ini bro? Gak tau ya. Oke, hari ini kita temanya adalah Imperfect. Nah, apa tuh Yud? Kenapa Yuda dan Yvonne mengambil tema Imperfect di season ini, di episode kali ini? Aku dulu kali ya. Boleh, boleh Yvonne. Aku dulu kali ya. Imperfect dari kata-katanya, dari imperfect ya. Kayak kita manusia aja gak ada yang sempurna. Even mungkin kita sempurna di mata Tuhan, tapi pada kenyataannya kita tidak sempurna. Begitu juga dengan hubungan itu gak ada yang sempurna sama sekali. Kita memang dilahirkan, ya selalu di dalam laki-laki pun disampaikan bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki gitu kan. Tapi bukan berarti hanya karena tulang rusuk perempuan diambil dari laki-laki, itu membuat kita jadi perfect. Gak tetap ada akan imperfect-nya. Dan akan selalu ada masalah, problem yang timbul. Apalagi dua orang, dua sifat yang berbeda dijadiin satu. Aduh, tiap hari ya bacot-bacotan. Iya. Ada akan selalu momen-momen di mana gak cocok. Tapi imperfect itulah yang bikin kita perfect. Yes. In our good way. Jadi kayak, walaupun imperfect, tapi di mana imperfect itu ya saling melengkapi kita. Walaupun gak 100% saling melengkapi, tapi paling tidak itulah yang membuat kita jadi bisa berjalan berdampingan. Ya udah setahun lah ya. Sampai sekarang, so far so good. Ah, benar. Gak banget. Ya udah, kayaknya ngomong sama Ipoh lebih seru kayaknya. Kita abaikan aja juga ya. Kayaknya itu masih grand. Dadah. Tadi Ipoh udah keren banget. Jangan mau kalah, Ipoh. Nah, menurut lu, apa imperfect bro? Kenapa? Kenapa? Jangan, jangan kayak gitu. Itu jawaban gue. Enggak, mau gue. Ayo, gimana? Kenapa menurut lu? Dia bilang gak sempurna. Tergantung perspektif kamu gimana. I'm perfect. Aduh. Waduh. I'm perfect. Itu malah, ketika sempurna dia ya, mengakui dia bahwa sempurna ya. Betul. Yud, gimana Yud? I'm perfect. Kenapa? Ya, kurang lebih sama kayak yang Ipoh bilang sih. Bahwa kita punya banyak perbedaan. Enggak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita enggak sempurna. Jadi, ya kita harus terima cintanya Tuhan yang sempurna. Supaya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita yang enggak sempurna itu. Dengan kasihnya Tuhan yang sempurna. Makanya, kalau seandainya kita berhubungan, kadang kita suka tuntut yang terbaik. Tapi lupa untuk jadi yang terbaik. Kita lupa untuk bersinergi bersama. Dua kepala jadi satu. Kita berjalan beriringan. Kedepannya mau kayak gimana sih? Kita dibesarin dari keluarga yang beda. Cara didiknya beda. Dia Padang, Jepang, Batak. Saya Jawa Flores, Cina. Jadi, itu udah campur-campur. Gaya mendidik orang tua kan beda-beda gitu. Story-nya juga berbeda-beda ya, Mas Awalnya. Story. Bumerang dong. Aduh, jangan gitu dong. Oh, lu sering bikin bumerang juga ya? Ada lagunya tuh, bro? Apa tuh? Bumerang, bumerang bersama Yesus Tuhan. Berberang. Salah ya? Oke, Yud. Kembali lagi kepada bumerang. Oh, jangan, jangan. Nah, kembali lagi. Tadi kan Yvonne sama Yudha kurang lebih punya satu pemahaman bahwa ya beginilah hubungan. Dua orang dengan tadi kepala berbeda, isi kepala berbeda, story-nya berbeda, sejarah berbeda, orang tua berbeda, jelas untuk bersatu, jelas ada yang namanya ketidakcocokan. Itu jelas ya. Dalam hubungan kan kita bukan cari yang sama sebenarnya, tapi bersinergi. Untuk tujuan yang sama. Nah, tadi udah baik-baiknya, bro. Gue gak mau kita cuma kulik-kulik hal yang baik. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah saat ini, Yvonne kok mau sama Yudha? Begini, what, apa sih maksudnya? Kan biasa kalau orang pacaran di awal itu indah-indah. Enggak. Enggak ya? Kalian justru kebalik, itu bagus justru ya? Kalian hitungan ketiga, jangan akan tidur. Kita kebalik. Dan gitu gue, jangan gak apa-apa kerenotis, bro. Itu agak kebalik. Kebetulan kita punya circle teman-pertemuan yang sama, jadi aku punya teman yang, dia itu senior aku dari SMA. Ini jadi pertemuan kalian pertama di situ ya? Pertemuan pertama di situ. Dia senior aku dari SMP, adiknya itu sang kata nama aku. Jadi kita temenan dari SD, kalau aku sama adiknya. Sama kakaknya, dia dari SMP udah jadi senior aku. Somehow dia ikutan modeling ya? Dia ikutan modeling lah bareng Yudha. Dia juga pernah ikutan abang nona gitu-gitu. Sebenarnya gak nyangka sih, kalau kenalnya dari situ. Dulu, dulu aku tuh awal kenal Yudha tidak berekspektasi besar ya. Jadi apa ekspektasi kamu? Kecil. Aduh. Salah konsep nih. Ekspektasinya gak gede sih sebenarnya, dan gak berharap sampai yang kemana-mana juga gitu kan. Karena kita semua tahu mungkin ya, dunia modeling, dunia perhatisan, aduh berat Syai. Terima kasih budak corporate gitu, dan konsepnya agak berbeda nih gitu. Apa yang kamu takutkan tadi? Banyak banget. Banyak banget. Misalnya. 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 Ya, type of flirting-nya. Oh. Oke. Aku tuh gak percaya duniak sebenarnya. Iya, iya. Tapi somehow, yang namanya juga di perkantoran itu kan orang-orang ada aja yang percaya. Bahas itu ya. Ya. Jadi kayak, aduh gue gemini cowok lu apa, Von? Gitu kan. Atau yang lagi perikatnya sama lu. Eh, gue lagi ini nih. Kalau gue ngasih sih dia gemini. Gue bilang gitu kan. Terus kayak, Waduh. Itu tuh langsung kayak, Waduh. Gimana? Aduh ini. Ya, intinya. Gimana? Gemini. Kita sama-sama bro. Ya, kalau. Ya, betul. 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 Sebenarnya, justru marketer yang aku bilang aku gak percaya sama Zodiac kan. Cuman memang ada beberapa part dari apa yang disampaikan sama teman aku kok. Relatable sekali gitu. Misalnya. Misalnya. Sorting-nya iya. Gitu kan. Kayak. Saya sebagai mentor merasa gagal nih kalau kayak gini. Hahaha. Kaya. Terus. Merti iya. Terus. Suka tidak memberikan kepastian juga iya. Mantap. Memberi harapan palsu. Saya tuh awal-awal agak digantung. Oh gitu. Masa iya? Aduh. Sehingga tapi tak sungguh ya waktu itu ya. Nah, makanya aku dari awal tuh gak yang berekspektasi besar sih benernya. Itu kan emang temenan. Udah, udah. Tunggu dulu. Jadi dulu. Sabar, sabar. Anda sabar. Tunggu ya. Ini waktu itu. Saya tuh awal dulu aja. Tunggu. Tunggu. Ini, I'll be quick. I'll be quick. Intinya, udah sempat yang kayak, yaudah. Kita, ya kalau mau temenan yaudah. Semarin aja. Karena dari awal aku udah bilang sama Yudah aku tidak punya konsep yang istilahnya friends with benefit. Aku tidak menerima itu dalam kehidupanku. Aku sama sekali kayak, no. Temen-temen pacar-pacar. Jelas gitu. Jadi kita bikin bottom-nya langsung di sini. Itu maunya apa gitu kan. Dan, ya masih sama gitu kan. Kalau gue sih ya kalau mau pacaran sama orang yang nengah dulu lah. Ya udah tahun. Nanti kalau udah ini ya, baru lah dua tahun. Kita mutusin buat lebih serius gitu kan. Ya ada aja lah speak-speaknya gitu. Jadi waktu itu ya gak ada apa-apa sama sekali gitu. Sampai akhirnya aku keget. Aku diajak ke rumah. Oh. Oh wow. Oh besoknya cewek yang lain tuh. Bapak lu besok ya di hari itu. Oh ya beneran. Beneran juga. Di hari itu kok di hari itu. Pokoknya hari itu gue ke rumah dia sore. Itu hari gue wanita ya lu luar biasa. Di hari yang sama. Di hari yang sama gue ke rumah dia. Di hari yang sama gue tau kalau dia juga ngajakin cewek lain. Untuk tungguan, telefonan, blablabla dan segala macem gitu. Pokoknya tadi gue bilang gue tidak pengawal hubungannya dengan baik. Emang hari ini kita bahas tentang bobrokunya Yuda ya. Betul. Itu kamu udah siapin gak screenshot-screenshot yang kamu tangkap? Oh banyak banget guys. Ada ya, ada ya. Kita tampil nanti ya. Ada tuh ada ya. Gue langsung kayak. Oh kayak pemirsa. Enggak semangat aku. Tadi Yvonne bilang berarti mengawalinya sebenarnya. Kalau umumnya orang mengawalinya dengan indah-indah. Gombal-gombalan. Justru kalian mengawalinya justru dengan goncangan ya. Banget. Bahkan itu yang membuat Yvonne juga. Mungkin berpikir kalau Yvonne nya kayak. Imi Cokok kayak gini. Gue mau terima gak sih? Ini emang gak sempurna. Gak ada yang sempurna. Nah itu tergantung Yvonne mau milihnya seperti apa. Betul. Nah Yuda di awal gimana bro? Kenapa lu pada akhirnya mulai melihat Yvonne untuk lu ajak lebih dekat lagi dengan lu? Karena yang selalu gue bilang ke lu kan. Gue tuh pengen banget punya pasangan yang. Bukan cuma sayang sama temen gua. Bukan cuma sayang sama guanya. Tapi keluarga gua. Dan itu gue ngelihat disitu gitu. Terus ya balik lagi ya. Kan ada meme kan. Tuhan kasih kamu itu akal. Tapi tau kan meme yang itu. Kenapa kamu pacaran sama Gemini? Gitu gitu gitu. Gitu gitu. Oh iya. Itu kan. Enggak. Jadi kayak. Gue sebagai Gemini tuh singgung bro. Ada apa sih dengan Gemini? Gak ada yang salah bro. Kenapa jadi zodiak-zodiak? Makanya gak ada yang salah dengan Gemini dan zodiak lain. Semuanya indah. Semuanya bagus. Kita kembali ke topik. Kenapa akhirnya. Gemini. Enggak dong. Gimana? Kenapa gue memutuskan untuk memilih dia. Iya. Jadi gue ngelihat. Dia bener-bener. Apa ya. Tulus. Hati-hati. Hati-hati. Gua tau izi otak lo. Jadi dia bener-bener tulus ya? Tulus. Tulus itu apa? Tulus itu apa? Gak cuman. Ya udah. Gitu. Sekedar. Ini kasih info yang rumah sakit kosong mana. Tapi bener-bener kayak. Iya. Waktu itu lagi susah kan. Cari rumah sakit. Ya. Gue ngelihat disitu. Effort. Ini orang. Effort banget gitu. Sampai nyokap juga ngelihat. Sebegitunya gitu. Iya. Dia klik di hati nyokap. Ya. Berarti kan itu bagus juga gitu. Bagus ya. Terus. Ya improvement-nya dong bro. Hah? Yang lu lihat. Kan tadi Ivo juga melihat bahwa lu. Dia jelek-jelekin gue gak? Gue sekarang ya. Hahaha. Bukan menjelek-jelekkan. Tapi memang realitanya. Yang tadi Ivo bilang juga. Kita ini semua kan masih lagi berubah jalan. Kita pasti ada kelemahan. Kelemahan apa yang lu lihat sama Ivo. Tapi tetap lu memilih dia? Walaupun lemah. Tapi gak bersinggungan dengan visi gue kedepannya. Ya. Prinsip ya. Ya prinsip. Kalau udah menyinggung prinsip sih. Ya. Udah lah. Kalau anak-anak sekarang bilang red flag. Red flag. Aduh. Red flag. Red flag. Kalau white flag ini. Menyerah. Menyerah. Ada alarm. Alaram. 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 Gitu. Oke. Kelemahan. 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 Perfect ya. Perfect. Dia over thinking. Parah. Terus. Cumburuan. Oke. Cumburuan. Terus. Tapi ya. Balik lagi ya. Mungkin. Kenapa dia bersikap seperti itu. Karena kan dunia kita beda. Dua dunia. Gitu kan. Jadi kayak dia kerjaan. 8 sampai 5 sore. Gue di entertainment. Dan ketemu banyak orang. Tiap ada kerjaan. Baru kadang. Suka nge follow orang. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ditanya-tanya gitu. Padahal kan cuman temen. Gitu kan. Aduh pengen nge-cut lagi gue disitu. Aduh loh. Tapi ya. Gue berusaha untuk menjelaskan. Semuanya gitu. Bahwa. Ya namanya. Kita hidup bersosialisasi kan. Gitu. Jadi. Ya. Ya udah. Apalagi gue. Seperti yang Yvonne bilang di awal. Bahwa. Mengawalinya dengan tidak baik. Ya. Gitu. Jadi. Ya udah. Gue gak mau ngulangin. Semua kesalahan yang. Udah gue buat. Yes. Karena. Ya. Dia sampai. Sekarang. Kita di titik ini. Apa ya. Hubungan itu kan. Bukan dibangun cuman sama satu orang. Ya. Tapi. Dua. Dua orang yang bersinergi. Untuk. Tujuan hubungannya itu apa sih. Kalau seandainya. Cuman satu orang yang. Yang nganggep. Hubungan ini berharga ya. Ya percuma. Yes. Pada akhirnya sia-sia. Dan capek. Ya. Begitu. Tapi ya. Kurang lebih gitulah kekurangannya. Tapi gue masih berusaha untuk. Menerima. Karena. Gue tau gue juga gak. Gak sempurna kok. Nice. Wuh. Mantap. Jadi dengan segala kekurangan Yudha. Kekurangan Yvonne. Dua-duanya saling menerima ya. Itu indah banget. Tapi. Tidak akan menjadi. Dan kau hadir. Merusak segala. Oke. Ini kita main game dulu. Oke. Ini game. Membuktikan kedekatan kalian. Cute dong. Apa tuh. Gemes. Aduh. Gak salah dong. Ini Yudha. Ini Yudha banyak yang gak tau. Oke. Kita main. Apa main game. Namanya. Menguji kedekatan. Oke. Seberapa deket kalian. Bukan gitu dong. Seberapa intim kalian. Seberapa kalian saling. Mengetahui satu dengan yang lain. Oke. Oke. Siap teman-teman. Teman-teman. Pas tadi udah nanya-nanyain gue. Oh gitu. Karena tadi udah denger-dengar. Ya. Kurang lebih ya. Oke. Siap. Kapan. Tanggal jadian kalian. Oh. Mudah kan. Oh itu mudah. Aduh. Oke. Satu. Dibuka ya. Satu. Tiga. Tujuh belas Juli dari tahun ke satu. Wee. Kali ini langsung nyokap gue. Oh gitu. Pas banget ya. Oke. Pertanyaan yang mudah buat kalian. Yang kedua. Kita gak boleh sombong. Iya. Betul. Oke. Sekarang. Cuman bener satu doang. Kapan. Ya. Tanggal. Lamaran kalian. Ini kan. Teman-teman mereka sudah lamaran. Oh. Kapan tanggal. Lamaran kalian. Hmm. 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 Gue yang seneng. Eh. Disaruhnya hafal. Hayo. Hayo. Amal kalian. Kapan? Ya kayaknya sih ini. Coba. Satu dan tiga. Hei. Gimana korang itu? Kok dua satu sih? Dua dua. Dua lamaran dong daripada. Dua dua. Berarti kalo 2021. Lalu satu, lu lamaran dulu baru jadi lihat gimana konsepnya Yud. Tapi oke lah, kita ampun ya, temen-temen kita ampuni Yudha ya. Oke, terlalu muda kan? Udah, yang ketiga. Tapi dia gak yakin berarti. Enggak, gue inget karena itu turangannya diantara ulang tahun bokapnya sama ulang tahun gue. Oke, sekarang. Ini kan gue tau kalian ini suka keluar, suka nonton, suka dinar, kan? Nah, pertanyaannya adalah, apa film terakhir yang kalian nonton? Oh, apa jemputnya. Kalau salah nonton sama siapa anda ya? Oke. Oke. Ini bioskop kan? Hah, ya bioskop. Tapi gue gak tau panjang, yaudahlah. Udah lah ya. Satu, dua, tiga. Weh, avatar. Good. The Legend of End. Buka. Oke, keempat. Ini mudah nih. Apa makanan kesukaan dari Yudha? Dari Yudha? Iya dong, kesukaan. Yang paling, mungkin yang paling dia suka. Aduh, apa ya. Gue juga bingung lagi. Gue pernah makan, minum terus ya. Kok gue malah yang dedekan ya? Oke, udah? Udah. Satu, dua, tiga. Ayam dada grill, dada ayam. Iya, bedanya gak ada grill. Mau pergi ayam. Dada. Bye-bye. Dada ayam. Dada ayam, oke. Oke, sekarang. Apa makanan kesukaan dari Yvonne? Matang, Yudha. Aduh. Aku suka apa ya, Yudha? Oh, aku tau. Satu, dua, tiga. Tidak. Salah semua. Salah semua. Gimana? Gue spesifik lagi. Kamu kan orangnya agak cemuruan ya? Itu, makanan kesukaan sama tuh Yudha. Eh, kamu tadi pas lagi makeup bilang, Mangga, Mangga dikirimin. Ya, beda. Beda. Ramen, kamu suka ramen. Aku kan gak suka ramen, kamu tau. Selesaikan dulu. Siap kita makan nasi padang, kamu selalu ada terong. Iya, iya. Tidak apa-apa, pemirsa. Jariin, jariin. Udah berantemnya? Udah, udah. Udah, udah. Ayo, guys. Selesaikan. Oke, terakhir. Mandi pangga. Tidak, karena aku sudah ajak yang akan gabi. Masa membahas gak? Ayo, ayo. Gue kasih waktu nih, masih ada. Udah, udah, udah. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana tempat kalian ngedate berdua pertama kali? Uuuuh, itu gue tau. Apa lo? Oh. Di lapo? Bukan. Maka itu lebih panggang. Tapi ini... Ini ada kocak. Tendaan. Justru. Oh gitu. Gemoy. Ujan lagi. Aduh. Terus apa lagi? Nama abangnya siapa sih itu? Gak tau? Tau. Oke, tau banget ya. Oke. Dayut? Satu, dua, tiga. Gula daul ya sama aja sih. Gultik daul. Wah. Dan di belakang gandaria situ. Masa itu pertama kali kalian ngedate? Gultik termahal guys. Jadi kesini. Oh ya? Tapi menurut kalian itu gultik kebanyakan apa sih? Sebenarnya? Gulai tikus atau gulai tikungan? Tikungan. Oh yaudah, kita gak usah bahas ini ya. Gak usah bahas. Oke. Kita bahas kenapa? Nah, thank you thank you thank you Yuda. Ya lumayan lah. Hampir 100% walaupun tadi masalah makanan. Yuda agak mis ya. Nah, Yud. Tadi ya. Tadi kita udah bahas. Segala kelemahan. Terus. Yang lu liat sama Yvonne. Tapi lu juga memilih Yvonne. Terus tadi lu sempet tersirat sebenarnya. Mengatakan ternyata dalam kelemahannya dia pun ada kekuatan juga. Nah, terkadang kan dalam hubungan kita hanya fokus sama kekurangan. Kelemahan sesuatu yang kita gak suka. Tapi terkadang dalam diri orang itu masih ada kekuatannya. Nah, apa sih yang paling dominan yang lu liat. Yang lu butuhkan. Karena kalau kita sering bicara. Yvonne tuh mengisi banyak hal dalam hidupan lu. Yang selama ini wanita-wanita di masa lu itu belum bisa isi itu. Dan hadirnya Yvonne mampu mengisi hal itu. Dan juga membantu lu di area itu malah. Nah, apa sih Yud. Lu bisa lihat dari segala macam. Bahkan begitu banyak hal yang baik dalam hidupnya Yvonne. Tapi satu yang paling lu suka banget dari Yvonne. Detail. Dia bener-bener detail sih. Jadi kan gue orangnya sangat apa ya. Bisa dibilang yaudah asal jalan aja kan. Tapi gak merhatiin detailnya kayak gimana. Gimana konsekuensi dari pilihan gue seperti apa. Dia kadang kayak ngegali lagi tuh. Capek gak ngegali. Aduh gak usah gitu loh. Aduh gue. Ngegali. Jadi kayak hal-hal yang gue miss. Kadang dia ingetin. Dan yang pasti ya ngontrol kan. Gue lebih terkontrol sekarang. Iya, iya, iya. Lebih ya. Kadang aja gue suka miss. Iya, iya, iya. Masih ya. Itu baju 600 ribu. Ada yang inget? Iya, iya, iya. Elsa tuh paling inget ya. Jadi ada momen Natal kemarin. Lu beli sesuatu tanpa informasi dia. Tanpa bilang. Kan buang-buang saya. Saya bebas. Mau gunakan buang saya. Abis itu dia seterusnya. Terus dari demikian. Dia orang detail ya. Terus dari detail. Detail, detail. Sampai ya itu. Kapan kamu belinya. Kayak gitu-gitu. Sedetail itu. Bahkan kalau saya ada kontra-kontra kerjaan. Gue. Dia juga perhatikan. Perhatikan. Jadi dia bisa mengisi area kelemahan lu ya. Justru itulah yang tadi Yvonne bilang. Justru 2 orang imperfect sebenarnya waktu bersatu. Punya goal yang sama. Saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Makanya hubungan kan sebenarnya jangan cari yang sama sebenarnya. Tapi cari yang bisa mengisi area lemah kita. Membantu kita. Dan kedewasan lah yang membuat kita bisa terima itu. Dan Yudha gue liat. Kena efeknya sih. Aku juga merasa kalau tiap kali ajak Yudha pelayanan. Sekarang dia nanya. Pelayanan dimana kak? Jam berapa kak? Dulu gak pernah kayak gitu ya. Ayo. Asal gas. Sekarang dia nanya sedetail itu. Dan aku suka. Karena Yudha juga orangnya kan. Yes man juga ya. Yes man banget. Yes man banget. Sekarang dia bisa bilang tidak. Dan aku suka. Aku bilang Yud. Lu harus belajar. Katakan tidak. Dan aku liat perjumpaan dia dengan kamu juga. Merubah dia di area itu sih. Keren. Puji Tuhan Yudha. Puji Tuhan. Nah dari Yudha sendiri gimana Yudha? Kayaknya gak ada yang merubah ya. Kalau Yudha gini. Kan tadi kan. Kalau Yudha liat Yudha kan. Ada kelemahannya. Tapi kelebihannya banyak banget. Nah Yudha sebaliknya. Kelebihannya kan dikit banget nih Yudha. Kelemahan semua. Kelebihannya di tinggi badannya. Yudha juga ada kelemahan. Tapi kan dia juga banyak hal yang baik. Yang Yvonne liat. Nah kira-kira. Satu hal baik yang sangat dominan. Yang buat Yvonne tetap memilih. Gak usah sombong. Tetap memilih. Tetap memilih Yudha sebagai. Kekasihnya Yvonne apa. Kan tadi gue dibilang overthinking ya. Dan itu bener. Memang gue kan ada overthinking. Gue suka anxious parah. Yang gue suka dari dia adalah. Dia konsisten. Dalam hal menangani gue. Kalau lagi overthinking. Lagi anxious. Itu tuh bener-bener yang kayak. Sebenernya gue typical yang. Udah deh. Gue mau ada present lo disitu. Tapi jangan ngobrol sama gue. Gue cuman kayak. Yaudah gue duduk kesini. Lo duduk kesitu. Gak perlu ngobrol. Gak apa-apa. Yang penting gue ada merasakan. Kehadiran lo gitu kan. Dan dia bertahan. Untuk itu. Jadi. Maksud gue. Dia masih. Dalam hal itu. Dia masih. Bertahan. Dia konsisten. Bahwa. Yaudah gak apa-apa lo kayak gitu. Gue menerima lo kayak gitu. Jadi. Gue kayak. Appreciate dia di hal itu. Karena gak semua orang. Bisa. Menghandling. Seseorang yang sedang. Apa gue bilangnya. Kambuh kali ya. Lagi kambuh ya. Apalagi kayak. Kalau gue lagi overthinking. Gue lagi anxious. Terus gue lagi panic attack. Itu. Akan sangat sulit untuk handling. Karena gue bisa. Tiba-tiba. Nangis. Gak ada. Gak ada apa ya bahasanya. Gak ada alasan ya. Gak ada sebab gitu. Kayak. Dari rumahnya dia. Makasih Jakarta Limur ya. Gak jauh-jauh banget. Tapi lumayan lah. Itu kan tetap effort. Gitu kan. Jadi gue meng-appreciate stage disitu. Gue sangat meng-appreciate. Ada kelebihan juga lo akhirnya. Nah Yvonne. Ini siapa? Aduh gue lagi. Lucu banget. Jadi Yvonne. Berapa tahun lo Yvonne? Rambutnya emang kayak gitu ya. Oke. Ini dimana? Di Paris ya? Ini di Turki. Oh di Turki. Oh iya itu ada kebabnya. Ini juga sama di Turki. Ini gue 2015. Terus Yvonne sebenernya sempat ke Perancis ya? Iya. Gue kerja di Perancis tuh 2019. Eh sorry. 2018 akhir sampai ke 19. Kalau Yudha sering ke Spanyol. Yang dijadi negara. Separuh nyolong itu Yvonne. Sering kan lu? Sering kan lu? Panya-panya oke. Ini Yvonne. Ini gimana ini? Kenapa? Aduh! Itu tadi gue sama nyokap gue sih. Ini apa? Ini Yvonne bukan. Ini Fajar set boy gak sih bukannya? Iya itu tadi gue bilang. Mirip kan? Lo sales nih? Enggak. Dulu kan itu tuh apa? Yang jaman-jaman Magnum Cafe. Iya, iya, iya. Baru banget ya. Coba makan es krim. Itu dua cincu. Bahkan siapa? Gatau. Next, next, next. Gue ampunin, gue ampunin. Iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Aduh! Ini siapa lagi kayak gue? Nah itu tuh. Itu lu. Karena gue gak mau sendirian. Gue mau bawa temen. Aduh. Aduh. Oke, next. Aduh, gue hampir langis lagi. Ini Reser Radian lagi dimana ini? Ini lagi di Korea waktu itu. Oh, iya, iya, iya. Aduh! Ini, ini, ini. Ada kisah dibalik waktu ini ya. Ada kisah. Mau diceritain gak usah? Singkat aja. Jadi waktu itu, acara lomba modeling pertama kali. Iya. Aku yang sangat introvert. Apakah aku introvert? Aduh. Gak tau ya? Aku introvert kan? Sangat introvert. Terus waktu itu ada kecelakaan mobil. Ini, 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 ini luka. Mobilnya hancur. Hatiku hancur. Aduh. Semuanya hancur. Aduh. Tapi ya itu di tengah, di tengah, apa ya, keterbatasan aku. Kalau, kalau seorang model kan pasti dilihat wajahnya. Ini wajah gue luka-luka disitu waktu itu. Makanya gue gini kan? Aku luka. Tapi waktu itu akhirnya lolos ke final. Walaupun tidak menang ya. Tapi ya. Itu pertama ya? Pertama. Baby stand lu ya? Iya. Rambutnya emang mesti kayak petara gitu ya? Itu kan waktu itu lagi pomade yang, 2015. Yang oil base itu. Klimis-klimis. Gua sih liat video Yudha waktu itu. Ya waktu ini 10 besar kan ya dia. 10 besar itu kurang banget sih. Oke 10 besar. Atas nama Adrilis Yudha. Terus dia jalannya begini. Kakinya waduh masih, masih, masih ini. Baru banget itu ya. Ini mereka-mereka yang support lah. Ada Tariko, ada Bang Andrew. Felix, Civen, Natasha. Aku beli dimana ke meja gue itu ya? Terang bet. Terus. Next, next, next. Malas gue lihat waktu itu. Oke next. Nah ini juga nih. Itu bocil kan? Ada bocil tuh pake hoodie tuh. Ini yang dibuatnya kayak, Oh iya 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 iya. Ini foto pake blackberry dulu kan? Iya 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 iya. Ini Yudha masih kurus banget ya. Ini masih komselo-lo-lo ya. Asik. Ini pas lo lamaran ya? Ketunangan. Ketunangannya pas tunangan. Lamaran pekerjaan. Next. Ini waktu pas pertama kali ketemu bokapnya. Ini pertama kali ketemu bokapnya. Oh gitu. Lo minum apa itu Yudha? Oke Ken. Ketumas. Oke. Nah serius banget Bon. Nah aku paling mau apa ya. Mau minta ya satu pertanyaan terakhir sebenarnya ke kalian. Maksudnya dalam perjalanan kalian menyadari bahwa kalian imperfect. Pasangan kalian imperfect. Terus dalam perjalanan ini apa sih yang paling penting untuk menjaga kalian tetap tidak jadikan ketidaksempurna orang lain sebagai alas itu kalian untuk pergi. Entah orang lain kah ada mentor keluarga Tuhan kah keluarga kah yang menjadi apa ya pagar ya. Supaya menyadarkan bahwa kalian Yvonne Yuda maksudnya ya dia punya kelemah itu. Kalau emang kamu mau jalan sama dia ya terima dia bukan hanya baiknya saja tapi harus terima dia yang gak baiknya juga gitu. Gimana dari Iva sendiri apa yang paling membantu? Kita berdoa tuh suka berdoa bareng. Belum tidur either itu makan. Kadang kita ya makan nih habis itu doa. Maksudnya gue makan di kosan dia makan di rumah. Sambil telepon terus kayak doa bareng gitu. Bahkan waktu Yuda tidur katanya gue ajak makan ya doa makan dia tetap doa ya. Sambil tidur lagi doanya ya. Sebenarnya dalam Tuhan itu paling utama ya. Maksudnya kalau keluarga gue gue gak bilang bahwa keluarga gue bukan pagar yang salah satu pagar yang mensupport. Mereka mensupport tapi mungkin dari sisi yang berbeda. Berhubung kita agak beda aliran. Aliran. Agak beda aliran gitu kan. Kayak bokap gue juga beda. Keluarga gue yang lain juga beda. Jadi mereka membantu tapi dari sisi yang lain gitu kan. Mungkin kita bisa bilang, eh gue bisa bilang dari sisi just money kali ya. Mereka mendorong, membantu gitu. Tapi memang kalau dari sisi rohani ya. Adalah ya sama gue di muda. Dari gue awal join sampai sekarang. Itu ya Kak Rico. Kok Elsa Raya paling tau gak. Jadi ada Elsa ya? Ada. Ada Elsa juga. Sekarang tuh ya paling utama ya dari keluarga muda sih paling support banget ya. Karena awal-awal gue kan juga, eh saya jarang gereja guys. Maaf. Saya jarang gereja terus tiba-tiba gue diajakin muda tuh. Tuh awalnya pas gue COVID. Iya. Tuh pas gue lagi COVID tuh. Lagi di UKI lagi kan. Lagi serem-serem kan di UKI. Tiba-tiba disuruh ikut komsel kayak. Tepuk, 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 tepuk. Maaf. Tidak tahu. Gue lagi di UKI. Pertama kali tuh gue inget banget tuh yang bawa komsel gue tuh si Kak Sarah. Kak Sarah itu pertama kali banget. Di situ Kak Sarah terus gue keluar. Bukan, gue ikut komsel biasa hari Kamis itu Kan kita ada di... Freedom Ikut Freedom, terus kan ada di bagi room room kan Gue bareng sama Kak Sarah disitu buat pertama kali Terus selanjutnya ikut bareng Elsa dan kawan-kawan Kebetulan isinya orangnya mirip lah sama gue semua kan Elsa spesialisnya itu Memang dipakai Tuhan dipanggilin untuk orang-orang itu ya Luar biasa Elsa Dan memang sebenernya di luar dari itu balik lagi ke diri kita sendiri sih ya Sebenernya kalo kita dibantu sama keluarga Tuhan udah support nih Keluarga inti kita juga udah support gitu Tapi kalo dari kita aja juga engga ya susah gitu Jadi gue sama Yudha tuh selalu saling mengingatkan bahwa kita harus punya praying time-nya masing-masing Lu berdoa sendiri bagaimana cara lu menyampaikan ke Tuhan ya itu terserah lu, begitu juga dengan gue gitu kan Jadi kita suka mengingatkan bahwa dalam doa apapun itu Even kita makan aja kita bawa hubungan kita dalam doa Bahkan even ga makan aja doa makan ya Pokoknya segala sesuatu apapun itu yang kita bawa dalam doa kita juga selalu bawa hubungan kita dalam Tuhan Karena gimana pun juga mau kita bilang kita saling merasa cocok tapi kalo ga ada Tuhan in between kita juga ga akan pernah bisa jalan ya Ya gitu kan Di Alkitab juga dibilang kan apa yang udah disatukan Tuhan ya Itu juga karena Tuhan yang bantu-satuin gitu Ga ada manusia yang bisa bilang Kayaknya gue ga butuh Tuhan guys buat melanjutkan hubungan gue gitu kan Itu ga mungkin banget susah Jadi ya gimana pun juga tetep Tuhan ya It's our biggest part in our life ya Untuk bantu hubungan kita Siapapun itu kita harus tetep yakin bahwa Ga ada Tuhan ya lo ga akan bisa sampe sekarang kesini gitu Karena kalo gue percaya sama diri gue sendiri Berhubung gue orangnya Yes Kacau ya Suka anxious gitu kan Terus kayak gue ngandelin diri gue ya Gue ga akan sampe ke titik ini Wow Kalo Tuhan yang bersatukan emang kalo ingin bersatu lagi ya emang harus betul Tuhan tadi Betul Yang bisa dengan orang lain Nah Yudha sendiri Gimana Yudh? Kayak yang tadi Yvonne bilang ya Semua karena Tuhan sebenernya Ya belum lama ini kita juga alamin konflik Ya Dan menurut gue Satu hal yang wajar ketika kita berhubungan Iya Berkonflik Padahal kita terlalu takut menghindari konflik kan Ah Apa Males lah Cari ribut Apalagi gue orang yang Udah lah ga usah ribut-ribut lah Cari ketenangan Damai 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 palsu sebenernya itu ya Iya Kita lagi menghindari sesuatu yang penting buat kita Betul Padahal konflik tuh Baik Penting dan baik Tapi konflik yang sehat Sempet gue juga berjarak Udah deh Masing-masing aja dulu Tapi Disitu gue juga merefleksikan diri Apa yang udah Tuhan lakuin dalam kehidupan gue Di dalam hubungan ini Dan Pada akhirnya Ya Kalau seandainya kita ngeliat Yang lebih baik mungkin banyak Ya Tapi kan Cukup egois ketika Ah ini cuma karena satu kekurangan Ya Udah lah Baik semuanya Tanpa inget-inget semua Perjuangan yang udah kita Lewatin Lewatin bareng-bareng gitu Sampai akhirnya ya Ya itu sih Tapi gue Bersyukur juga sama komunitas Pastinya Gue juga ceritakan ke Lu 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 Spesifik lah Lu Seru kalian datang awal-awal Ifot Kakak jangan bela Yaudah ya Aku gak bela Yaudah Menarik sih Gitu Jadi ya Ya Keluarga juga iya Karena di konflik yang kemarin pun Kayak Udah deh gue udah Udah pengen Udahan aja semuanya gitu Tapi Ya It's your choice Ya kita kan Dikasih kehendak bebas sama Tuhan juga Pilihan Iya Kita mau milih yang mana sih Bener Kita dikasih Apa ya Satu pilihan Dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya Tapi kita juga Udah dewasa Jadi kita bisa memutuskan Kita mau kemana Mau seperti apa Gitu Jadi Terlepas dari setiap kekurangannya Gue selalu nginget cintanya Tuhan sih Yailah Kalau saya dipikir-pikir Gue juga kurang ya Gue banyak kurangnya Gue banyak bobroknya Gue banyak gak layaknya Tapi Tuhan percayain Sampai di titik sekarang ini Kayak Satu hal yang gak pernah Masuk di akal Seorang Gue Yuda gitu Ada di titik ini Ngomong sekarang Kayak gini Kayaknya gak Gak ada kepikiran tuh dulu Kayaknya Untuk Untuk orang yang jarang Ke gereja dulu Terus Tiba-tiba jadi anak gereja Pelayanan dan segala macem Sampai temen gue bilang Nyokap gue bilang Waktu itu Soh suci lu Kayak Ini semua karena kasihnya Tuhan Di hidup gue Akhirnya gue Ya ya Gue terima Dan akhirnya gue bisa bagiin ke Orang sekitar gue Khusususnya di hubungan ini Karena Gue inget Gue gak sempurna Tapi gue Terima cintanya yang sempurna Dan gue bisa bagiin itu Karena kita Karena kita Cuman bisa Membagikan Apa yang Udah bisa kita terima duluan Serius banget ya Mau bercanda lagi gak? Gak usah Gak usah ya Gue bilang jangan nangis Ini udah berkaca Ini udah kayak mau nangis gitu Ini gak ada tisu Ya ya Rahayanya Aku cengang sekali Ya Pajar kan? Pajar dua Tadi itu yang lu bilang bahwa Karena lu menyadari lu juga Pobro Itu yang penting Poin penting sebenarnya Waktu kita udah mulai Lihat kelemahan orang Kita harus sadari juga Kita perlu kelemahan Tapi satu pribadian Terus mengasih kita Dan cinta yang Tuhan berikan kepada kita Dimana kita punya kelemahannya Begitu banyak Justru kita bisa kasih Cinta itu kepada orang lain Kita imperfect Dicintai dengan Kasih yang perfect Dari Tuhan Membuat Kasih yang sama Kita kasih ke orang lain Jadi pola terima Kasih Bentuk kita Bentuk kita terima kasih sama Tuhan adalah Waktu kita terima kasihnya Dan kita kasih juga kepada orang lain Oke Sebelum kita akhiri Perbincangan kita Apa lagi? Satu lagi? Tidak mau satu lagi gak nih? Enggak gak Gue aja maling Sebenernya Kalau gue tuh Lebih ke arah kayak Gue mengalami banyak hal Dalam kehidupan gue Iya Terus Pas Kebetulan Apa yang terjadi dalam kehidupan gue Sebenernya agak relatable Dengan apa yang terjadi Diantara hubungan gue Jadi gue sempet yang kayak Aduh Usah banget ya Gue buat ngejalanin hubungan ini Kayak Gue sempet gak mau lanjutin Including yang tadi Yaudah cerita Eh jangan gitu loh Parah banget Yaudah Yang tadi udah cerita hubungan kita hampir Kelar gitu Itu juga Apa ya Salah satu Itu alasan Gue kayak Gue sempet jadikan itu alasan Kayak Waduh kayak emang kehidupan yang ada dalam keluarga gue Berimpeks sama hubungan gue gitu Tapi Disitu ya memang gue salah sih Disitu gue salah Bahwa memang Ya Mungkin ada istilah Kayak orang bilang Kayak Buah apel jatuh Itu gak jauh dari pohonnya gitu Tapi Itu gak 100% Negeri Iya Maksudnya gak 100% Terjadi sebenernya Yes Ada yang iya ada yang enggak Itu balik lagi ke kita Kita mau melakukan hal yang sama Atau enggak Lo mau meng-copy orang dulu Atau enggak Meng-implain apa yang mereka pernah lakukan ke lo Atau enggak gitu kan Jadi gue sempet Yang kayak Gue sempet bilang gini emang Yuda Kayak bapak gue Gue sempet gitu Jangan-jangan lu bapak gue Masa aku adalah bapak gue Aduh Gue sempet sempet gitu Yuda Lu kayak bapak gue ya Yaud lu gitu Karena lama-lama gue liat Lu kayak bapak gue gitu Tapi Makin lama gue makin menyadari Bahwa kayaknya gue seakan-akan menyedihkan alasan Bapak gue tuh sebagai rameng Sebagai rameng Pada saat dia melakukan kesalahan Gue langsung kayak Oh lu kayak bapak gue Gue langsung jadi kayak gitu Alto Itu Mungkin manusiawi Mungkin manusiawi Tapi sebenarnya enggak bagus juga Makanya Gue sempetnya dari dia Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan gue Walaupun gue sempet menyamak Ratakan dia dengan lo ketua Walaupun kita sama-sama ke bimu Ya bener Ya paling tidak Dia tidak Tidak Apa ya Dia tidak membahas itu sebenarnya Dia tidak pernah Misalnya gue ngucapin nih Ya bapak gue lu gitu Tapi dia gak pernah bahas itu ke gue Kayak nyokap gue lu gitu Apa gue bapak lu Iya gitu Atau At least dia tidak pernah kayak Menjadikan itu alasan Untuk Putus sama gue Gitu Jadi Mungkin awalnya gue Beralah Menjadikan itu alasan Hubungan ini tidak baik Paling tidak dia tidak Menjadikan itu alasan Bahwa hubungan ini harus berakhir Gitu Itu sih Yang gue cukup applause dengan dia Sangat ya Bi Kita harus melupakan apa yang Aduh Gak baik itu udah harus dilupakan Gitu Iya Aduh Ya ketauan ini siapa mentornya Hahahaha Copy paste ya Oke terakhir ini banget sebelum kita closing Mungkin Ini mungkin Lebih bersifat personal Mungkin ada yang mau sampaikan ke Yudha Yudha juga Ada yang Yudha mau sampaikan nggak Bagi silahkan ke Yudha Ke Yudha Kerana kan Tahun ini adalah tahun yang kalian mau jalan ke tahun kedua ya Di Juli nanti ya Kalo kalian mau masuk ke tahun yang kedua Mungkin Ada yang mau Perhubung kita kan bulan Kasih sayang Tadi tayang Uhhh sayang Yudha Yudha dulu Yudha Ada yang sama nggak Boat Yudha Gadepnya ke Yudha Ini aku udah lihat Salah Salah Aku udah face to face nih Ini manteng-menteng titik koma Dia ada tato titik koma Totalitas! Detail orangnya program Gak usah banyak baca Tanjung Ya makasih udah mau jalan bareng sama aku Yang gak sempurna banyak orangnya Banyak bercandanya Makasih udah jadi Penolong aku Dan anis Jadi aku nangis lagi Pakai ini Aku bersyukur aku Memiliki hubungan Bersama kamu Walaupun kamu suka overthinking Walaupun kamu cemburuan Aku bersyukur Ya kamu Mau terus bareng sama aku Untuk kedepannya Ya semoga Kita terus bisa jalan bareng Amin Jadi pribadi yang lebih baik lagi Amin Bersinergi bersama menjadi lebih baik Jaya 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 Sampai Sampai yang kayak harus Nunda mau married Gitu kan Ya paling harapan dari aku adalah Semoga Bagaimanapun Tuhan 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 Dari Yudha Aku mengingatkan Buat teman-teman semua Buat teman-teman juga Ada yang suruh-suruh juga Bisa menghubungi Bengkel anak muda Ini untuk anak yang SMA Kuliah bisa join di bengkel anak muda instagramnya Dan juga ada rumah kesayangan Ya dewasamuda Di at underscore rumah kesayangan Dan juga komsel Mira Buat teman-teman yang rindu bertumbuh Anak teens khususnya Dan juga ini Untuk Indonesia Timur Ada muda untuk Ambon Muda untuk Bali Ya Dan juga ada muda untuk Kupang Ya teman-teman bisa join Dan juga ada muda untuk Papua nih Ini komsel yang ada di Papua juga ada Ya dan juga terakhir Di muda untuk Manado Buat teman-teman yang ada di Manado Silahkan join bersama dengan Komunitas yang ada di Manado Di muda untuk Manado Dan juga Aku mengingatkan teman-teman juga Buat teman-teman yang mau Belanja Nah ini ngomongin uang nih Yud Ngomongin cuan Karena kita selain hamba Tuhan Kita harus jadi hamba Enggak-enggak Jangan jadi hamba cuan Enggak boleh ya Kita lagi di muda Kita ada namanya Merch Ya dimana itu kita menjual produk-produk Teman-teman bisa ngecek nanti Nih contohnya ya Hup Siap Nih ada kaos Ya teman-teman bisa cek di Shopee Ya di Merch by Muda Teman-teman bisa search aja nanti Di Merch by Muda Ini salah satu produknya Produk kaosnya Ada banyak juga Produk-produk yang ada Ini juga ada holder Ya ada Ini juga nih Ada kartu pemuda Dan juga beberapa produk lain Teman-teman bisa Lihat aja di Shopee Ya di Shopee Di Merch by Muda Dan juga Instagram Dari Muda Dari Merch by Muda Nah ini kalau teman-teman perhatikan Ini ada lukisan Dan ini Dilukis oleh Sudara-sudara kita Adik-adik kita Dari Yayasan Anak Kanker Indonesia Ya Yayasan Kanker Anak Indonesia Ya dimana Kita tahu kan di bulan Februari ini Tanggal 4 itu Kita merayakan Hari Kanker Sedunia Ya jadi Ini Titik Koma Dan juga Pijar TV Bekerja sama Berkolaborasi Dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia Untuk mendukung Ya hasil karya Dari Anak-anak Ya Anak-anak Indonesia Yaitu dari Anak Yayasan Anak Yayasan Kanker Anak Indonesia Dimana ini mereka lukis sendiri loh Ya ini juga ada nih Ini keren banget teman-teman Teman-teman Yang tergerak Yuk kita bantu Anak-anak kanker ini Kita bantu support mereka Dengan membeli produk ini Ya teman-teman bisa cek juga di Shopee Namanya nanti I am the label Dan juga di Instagramnya Kanker Anak Indonesia Gitu ini keren-keren banget tadi teman-teman Ayo Pijar TV Dan juga Titik Koma Berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia Untuk sama-sama support Ya produk Atau hasil karyanya mereka Dan kita bisa Membantu Mereka juga Dan bukan hanya itu saja Nah Pijar TV Juga punya produk-produk keren Ya jadi Buat teman-teman yang rindu Mau beli mungkin Apa sih Pijar TV Mau jual apa sih Nah Pijar TV juga punya Dia gak mau kalah dengan Mereka sebaik muda ya Contoh Hiap Nah ini ada tote bag Ya dari Pijar TV Ini merah banget ya Luar biasa ini ya Nah ini Pijar TV Ada produk-produk Terus ada kaos juga Ada tote bag Ada kaos Ini Nah mana-mana Gak kelihatan Oh gak salah Gak tutupan Terus ada ini Keren-keren kan Nanti Tapi Banyak produk yang lain juga Teman-teman bisa lihat Nanti juga di Shopee Dan Tokopedia ya Search aja Pijar TV Nah ini teman-teman bisa Ya disana Dan jangan lupa Jangan hanya masukin di keranjang Tapi Check out Good Check out bayar Iya Jangan cuma dijadiin wishlist Tapi Check out Oke Terus Jangan COD tapi gak bayar Tapi Bayar Check out Oke Oke Sekian Titik koma episode kali ini Senang banget teman-teman sudah Bisa menyaksikan program ini Episode kali ini dari awal sampai akhir Jangan lupa Tonton terus program titik koma Oke Jangan kasih titik Kalau Tuhan mau kasih koma Jangan kasih titik Jangan kasih titik Kalau Tuhan mau kasih koma Jangan kasih titik